Jokowi Dodo Sejumlah orang menganggap perbuatan ini didasari atas kenakalan remaja. Namun, semestinya tidak lupa bahwa berkaca dari kasus yang terjadi, yang disebut kenakalan remaja saat ini, seringkali berujung ke perbuatan kriminal. Di usia mereka yang menginjak dewasa, nampak bahwa pemahaman akan batas perilaku tidak begitu dipahami. Padahal, generasi muda saat inilah yang nantinya akan menjadi roda penggerak utama kemajuan bangsa. Indonesia memang memiliki harapan besar terhadap potensi modus demografi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya ada porsi perhatian yang besar yang ditujukan terhadap remaja-remaja generasi kini. Lalu, apa yang perlu diperbaiki? Apakah kita terlalu fokus mencetak anak yang pintar, sehingga lupa mementingkan aspek pengembangan karakter dan moral? Pemerintah, orang tua, dan masyarakat perlu bahu-membahu untuk memastikan bibit unggul bangsa kita dapat tumbuh dengan baik. Pemerintah, meski tidak sedikit pula remaja kita yang berprestasi, namun beberapa kasus kriminal oleh remaja yang terjadi belakangan ini semestinya tidak dianggap enteng. Ya, betul. Karena menganggap enteng masalah yang terjadi di generasi muda, sama saja seperti mempertaruhkan masa depan bangsa kita. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir di Studio Berita 1, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Ayi Mariyati Soliha, dan psikolog klinis, atau kita bilang psikolog anak dan remaja, bisa seperti itu, Ibu Roslina Ferauli. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam lunch talk, Ibu Ayi dan juga Mbak Fera. Ini kalau kita lihat, ada apa dengan remaja kita saat ini? Ini banyak sekali, karena bisa dikatakan beruntun ya, Ami dan Ibu Ayi dan juga Mbak Fera. Ini satu-satu kemudian muncul dari... Kasus-kasus baru lagi. Dari, kita tahu, minuman oplosan, kemudian ada lagi kemarin anak 15 tahun mencuri koper di bandara, ada kemarin lagi, banyak sekali. Banyak sekali kasus-kasus itu, dan yang menjadi sorotan adalah remaja di sini. Kalau dari KPI sendiri, sebenarnya apakah ini sesuatu hal yang mengagetkan, atau memang KPI punya data bahwa memang setiap tahun kenakalan remaja di Indonesia itu meningkat seperti itu, Ibu Ayi? Ya, tentu. Ini sesuatu hal yang memprihatinkan kita semua. Karena kalau remaja dikaitkan dengan kenakalan gitu ya, itu seperti hal yang biasa. Tapi ternyata sudah peningkatan masuk ke dalam ranah kriminalitas, bahkan pidana. Ini sesungguhnya yang menurut KPI sangat penting menjadi sebuah pedoman bagaimana kita membuat kebijakan, bahkan hal-hal baru. Tentu melihat tren terkini bahwa kalau di dalam undang-undang perlindungan anak, dia masuk dalam kategori perlindungan khusus. Atau yang disebut dengan anak berkonflik, anak berhadapan dengan hukum. Nah, saya kira yang tadi di awal kita lihat, itu salah satunya masuk dalam kategori anak yang mencuri, anak yang menghina presiden gitu ya, anak yang apa, kalau di dalam narkoba dan lain sebagainya, saya kira ini sering banget kita lihat. Anak-anak yang melakukan pencabulan kejahatan seksual, ini juga sangat tinggi. Bahkan yang terkini anak yang menghamili anak ya, kita sempat heboh, sudah viral sekali. Nah, saya kira hal inilah yang KPI lihat sebagai sebuah gejala luar biasa, karena trennya tiga tahun terakhir itu mengalami hal yang sangat buruk. Ini posisi angka data tertinggi kamera untuk tiga tahun dari 2016, 2017, 2018. Di 2017 aja kita sudah mencatat 1.209 kasus ABH ya, atau anak berhadapan dengan hukum. Nah, saya kira keprihatinan inilah yang KPI anggap harus segera disikapi bagaimana generasi kita menghadapi sebuah situasi yang darurat ABH. Sehingga perlindungan khusus kepada mereka ini bisa segera dicegah, karena ruang pencegahan saya kira yang lebih utama, sebelum kita masuk pada ranah bagaimana peradilannya, bagaimana sanksi dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi itu meningkatkan dalam tiga tahun terakhir ini, lantas apa sih sebenarnya faktor terbesar yang sehingga menyumbang terhadap peningkatan angka anak yang ABH itu, Bu? Ya, ini kan multi-sumber ya, artinya bagaimana anak ini berada dalam kisaran sosial politik yang berubah, kemudian juga dalam konteks pengasuhan keluarga yang sangat dinamis, ada perubahan-perubahan juga. Nah, yang pasti adalah bagaimana sesungguhnya ada priorisasi mereka yang saya kira sangat konvensional bagaimana peer di antara mereka, kemudian social pressure di antara mereka, mereka punya eksistensi dalam lingkungan. Ini juga kemudian mendapat tambahan dari teknologi yang sedemikian pesat, kemudian juga kehidupan yang dalam hal ini anak-anak sudah mulai memiliki rasa eksistensi yang mungkin dia dapatkan ya, ada figuritas yang mereka dapatkan. Nah, hal inilah saya kira penyebab-penyebab yang tentu menambah bagaimana seorang anak ini melakukan percepatan atau peningkatan eskalasi tadi, dari yang hanya bersifat kenakalan remaja seperti biasa, hingga masuk pada ranah kriminalitas dan apapidana. Nah, kita ke Mbak Ferah. Mbak Ferah, Anda sendiri melihatnya sebenarnya seperti apa dengan adanya, kalau kata Bu Ai ini, tren yang lagi meningkat ya, seperti itu. Kasus yang disebutkan oleh Bu Ai tadi, artinya adalah anak kan adalah anak yang dilindungi sebetulnya, anak adalah persona yang butuh perlindungan. Ketika anak yang butuh perlindungan sudah melakukan aksi kriminal, yang dalam pengertian melakukan pelanggaran, tidak hanya pelanggaran norma-norma sosial loh ya, hukum loh. Artinya ada sistem yang disfungsi di sini. Oke. Di mana yang mengalami disfungsi? Nah, kita akan kembali pada pendekatan ekologi. Kan multisistemik, sama seperti yang dikatakan Bu Ai. Multisistemik dimulai dari mana? Hei, kita lihat dulu profil anak ini. Profil anak, anak remaja, ya. Anak remaja itu seperti apa sih? Kebetulan kalau memang dari data riset yang ada, anak remaja, sistem persyarafannya memang lebih sensitif terhadap stimulasi dari lingkungan dalam bentuk respons mereka nanti akan lebih overreaktif. Oke. Sehingga ketika dimarahin oleh ortu, anak yang kecil dibandingkan dengan anak remaja, cara mereka berspons itu akan lebih reaktif oleh anak remaja. Nih, ini remajanya dulu. Dia tinggal di keluarga yang seperti apa? Keluarga yang mampu berfungsi dengan baik kedua orang tuanya atau dalam keluarga yang disfungsi. Nah, kalau dari pengalaman saya menemani mahasiswa S2, saya dulu bertahun-tahun kita mengirim mahasiswa ke lembaga pemasyarakatan anak laki-laki di Tangerang. Profil keluarga mereka rata-rata itu similar, sama. Profilnya seperti apa ya? Profil di mana ibunya sehari-hari bekerja jadi buru pabrik, kadang-kadang pulang pagi-pergi-pagi, dan setelah ayahnya bisa punya istri sekian, yang figur ayahnya nggak hadir, ibunya nggak hadir. Jadi dalam keluarga ini, siapa yang melakukan tiga fungsi ini? Fungsi komunikasi, siapa yang berkomunikasi pada anak? Fungsi pengawasan, siapa yang ngawasin anak? Fungsi supervisi, siapa yang bisa nemenin dan ngikutin anak menentukan mana yang tepat, mana tidak? Nah, kalau fungsi keluarga tadi mengalami disfungsi, kebayangkan dia keluar ke masyarakat, dia main ke teman tetangga dan seterusnya, yang dia lihat adalah kekerasan orang-orang nongkrong, yang tanpa pekerjaan, minum miras, ada di lingkungan yang selam area ya namanya. Jadi di daerah-daerah yang bikin mereka juga terexpose dengan mudah, bukannya ada di sekolah, ingat seharusnya kan anak-anak di sekolah nih, nggak melakukan kekerasan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, mereka adanya di mana? Ternyata di jalan, dan nggak ada pengawasan. Siapa yang berperan di sana? Pemerintah setempat. Nah, apalagi yang menambahi informasi. Jadi, ingat anak-anak sekarang, anak-anak generasi milenial, jadi kaum milenial tinggal di generasi milenial, artinya mereka sangat terbuka dengan arus informasi yang super dasyat. Yang belum tentu juga sebenarnya mereka bisa saling ya? Mereka nyimpan semua. Nah, bayangkan, jangankan lihat yang di internet gitu ya, lihat sehari-hari contoh bagaimana bapak ibunya, ingat karena ada data riset yang saya kemukan, anak yang melakukan pelanggaran hukum ternyata berkolerasi, berkaitan dengan orang tua yang juga melakukan pelanggaran hukum. Misal, jadi anak yang melakukan pelanggaran tadi, jangan-jangan bapak ibunya suka melanggar jalur busway, atau misalnya yang kecil-kecil ya, melanggar nyerobot antrian. Berarti memang ada korelasinya ya di sini. Kalau dibilangkan namanya anak itu selalu mencontoh orang tuanya, jadi itu sebenarnya ada korelasi baik. Nanti ini perbicaraan yang akan kita lanjutkan lagi, sesuatu lagi Bapak Vera dan Bapak Ai. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.